Bapak, Ibu-Ibu yang hadirin tamu undangan yang berbahagia, pada hari ini kita berkumpul di sini dalam kegiatan atau diundang dalam kegiatan perbutuhan perusahaan program TFCA Kalimantan Siklus 5. Di sini mungkin dari tim akan mengadakan solisisasi kepada kita semua. Nah, jadi saya berharap kepada masyarakat yang ada di sini setelah mendengar dari peparan yang telah Bapak Ketua Tim tadi sampaikan kepada kita setelahnya kita patut mendukung kegiatan ini karena kegiatan ini mungkin sudah terbukti di nangan laut. Jadi, semoga di kecematan Boyang Tanjung ini, karena kecematan Boyang Tanjung ini ada tiga desa yang terpilih yaitu desa Betung, desa Seriwangi, dan desa Jemani. Baik, saya mungkin tidak perlu berbicara lebar, nanti akan disampaikan sosialisasi dari mereka. Mari kita dengarkan secara bersama-sama, kita pahami, kalau tidak mengerti atau ada yang kurang dipahami, kita bertanya kepada mereka, supaya agar program ini bisa kita alasan dengan baik. Dan ke depannya, program ini akan berjalan sukses di desa kita ini, serta kecematan Boyang Tanjung. Tentu saja, kegiatan ini akan berguna bagi masyarakat kita, bangsa dan negara. Mungkin saya tidak perlu berbicara lebar, karena saya cukup berhasilannya kan, nanti juga ada pabaran. Di sini saya sebagai Bapak Binsa, yaitu dari mulai desa Nangasangan, Seriwangi, sama desa Nangajemah, saya patut bersyukur kepada Bapak Direktur dan rombongan yang sudah rela datang ke tempat kami ini, biarpun bulan puasa, tetap semangat 55. Semangat 55, karena kalau bulan puasa itu, enaknya mumpul dengan Pak keluarga, Pak. Nah, ini sementara Bapak-Bapak ini rela meninggalkan keluarga di rumah, demi desa kita. Nah, kemudian saya patut bersyukur juga, Pak, karena program ini kan program penghijauan, Pak, ya, melindungi hutan. Sementara tahun-tahun biasanya, bulan-bulan lapan itu, sudah mulai musim beradang. Jadi, alhamdulillah saya bersyukur dengan ada program seperti ini, mungkin hutan kita bisa hijau kembali, Pak. Dari yang sudah ditebang, ya mungkin bisa kita tanam kembali. Jadi, biar hijau kembali. Kemudian itu yang secara garis besar, mungkin nanti kita sama-sama mendengarkan sosialisasi ini, kita pahami betul-betul. Kalau kita belum paham, tanya, mumpung ada tenaga ahli. Kalau nanti nanya dengan Pak Sekte, nanti menjawabkan, mumpung ada tenaga ahlinya. Bisa biar dijelaskan secara mendetil. Kemudian, yang berikutnya, di sekedar informasi, pada bulan ini, tanggal yang lupa saya, kemarin ada Pak Camat, kan? Pak Camat dan Ramil Polsek, kalau salah saya itu, ada diundang di Polres, rapat mengenai masalah peti. Sub indo by broth3rmax